Jadi kolbu bukan hati Gimana? Tenang, tenang Sudah saya temukan rumusnya Saya taikan ini di internet Dikirim ke seluruh penua Ke Amerika Ke Australia Ke Afrika, ke Eropa Kita kirim Kawan-kawan kita banyak dimana-mana Baik, kita lanjutkan Nah, kolbu itu hati-hati Ternyata kolbu adalah dimensi abstrak Dalam diri manusia Kolbu lain daging hati Kolbu lain jajantung Inilah latipah kolbi Ya, baik, sudah Jadi manusia Dirinya adalah empat lapis Ruhnya pun empat lapis Ruhnya pun Empat lapis Alam pun Maka yang disebut roji'un Adalah dia harus kembali Kepada Allah Ruhul kudsi'nya Badannya di bumi Tapi ruhnya harus kembali Kepada Allah Itulah roji'un Itulah suluk Itulah tasawuf Itulah perjalanan ruh Menuju Allah Hikam ini adalah ilmu Untuk melakukan perjalanan ruh Menuju Allah Oh Oh Kakak reka Balikan day Nah Hikam itu Jadi Oh Dihantung Dihantungnya dibahas Itu yang jadi pembahasan Hikam Jadi ngawur Ngang Mangi Hiji hikmah Ngagok goreng nubunghar Ngagok goreng tukang usaha Ngagok goreng pejabat Menjelek-jelekan Orang yang Apa gelarnya tinggi Mana Karena memang Hikam Sebut saja Main poli Yang dipakai aturan catur Main-main Poli Ini dipakai aturan Pukul Hei beda ranah Beda ranah Ini ranah Bagi orang Yang melakukan Perjalanan ruh Menuju Siapakah Yang harus rojiun Semua manusia Harus rojiun Tidak terkecuali Potong Sebab anda mungkin berpikir Muncul lagi pemikiran Seperti itu Dalam hati anda Betul Ayanah pikiran Aduh Bimana Jangan Tih Butuh sasa lagi Maaf Pernahkah Anda melihat Pemulung Ada pemulung Apa yang diambil Ember pecah Ember baru Botol bekas Botol baru Untuk apa Dia mengambil Daur ulang Untuk apa Daur ulang Dibuat Baru kembali Wali itu Daur ulang Kalau Nabi Master Contoh Tiditu Itu aneh Nabi Bagir Kalau Nabi Soleh Nabi Baik Itu aneh Memang Tiditu Nabi Maksum Kita Hebat Bubututan Jadi Alus Dari Said Abu Bakar Mulia Apa Nggak Mulia Umar Mulia Nggak Latar belakangnya Abu Bakar Dengan Umar Sama Nggak Yang Mana Yang Kelabu Tuh Kan Bukankah Bukankah Preman Bukankah Dia Itu Bodigar Sopan Aja Kita Ngomong Gesbeak Botol Seberapa Botol Arak Sudah Menghabiskan Berapa Wanita Kita Sopan Aja Nggak Ngomong Begitu Pada Beliau Kan Kena Hormat Beliau Adalah Mertua Rasul Tapi Ketika Dia Masuk Ke ranah Tasawuf Dibimbing Oleh Mursid Kamil Mukamil Berubah Menjadi Sayyidul Mudala Rajanya Dari Semua Yang Adil Disebut Adlul Umariyah Itu Daur ulang Itu Wali Mek Itu Apakah Bapak Dan Ibu Pernah Zarah Ke Robi Ahadawiah Pernah Mendengar Waliyah Atau Bukan Muliyah Apanda Hebat Saya Sudah Jarah Di Mesir Allahu Akbar Saya Bertanya Kepada Juru Kunci Ayuh Syaiho Agul Berapa Rakaat Dia Sholat Semalam Al-Farakaat Subhanallah Kata dia Seribu Rakaat Sholat 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 Tapi Tapi Kalau Anda Melihat Latar Belakang Gak Keberatan Saya Menyebut Mantan Ayah Bengal Tengah Gitu Lah Anam Tuhan Nyebut Nadinya Nyebut Ya Bar Bar G Dari Hidung Belang Ke Hidung Belang Tapi Ketika Bertemu Dengan Seorang Mursi Guru Ruh Ada Guru Ilmu Ada Guru Ruh Jangan Tupang Tindi Kalau Memang Seperti Abdul Kodir Ya Guru Ilmu Ya Guru Ruh Tapi Kalau Di Indonesia Kesulitan Ya Mungkin Guru Ruh Kurang Ilmu Ahli Ilmu Kurang Ruh Jadi Bagaimana Pak Jajan Belanja Aja Kesini Kesitu Maka Pak Jajan Disebut Sigung Celal Didi Ayah Didi Itu Ayah Jajan Kona Jajan Masyantren Di Cikole Hayang Paham Patul Muin Kenapa Jajan Nyantren Di Sadang Hayang Timu Alpiyah Ibnu Malik Kona Di Ciburum Hayang Memperdalam Balako Kona Di Salajamu Memperdalam Balako Jeng Saja Bana Kona Kasurya Layak Diajar Ngurus Ruh Kan Saya Orang Bodoh Saya Ini Mobil Butut Di Tiap Bengkel Ayah Eh Jajan Ayah Di Tamal Man Pan Band Aing Ibis Kok Pak Jajan Ada Di Tukang Las Ketok Diko Malu Mobil Tua Romek Kok Pak Jajan Ada Di Mang Dawud Mesin Macet Saya Orang Bodoh Lemah Disini Belajarlah Pada Semua Enak Ya Baik Hadirin Ya Mari Itulah Perjalanan Menuju Jadi Ibadah Badan Sholat Shodako Betul Tadi Kita Iudin Mengatakan Ikamat Sholat Menegakkan Sholat Bukan Sekedar Melaksanakan Karena Kita Harus Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Allah Berapa Kilometer Sulit Diukur Dari Bumi Ke Matahari Saja 90 Juta Kilometer Kalau Dari Sini Sampai Langit Ting Langit Satu Langit Tujuh Ting Sabar Tetapi Dengan Izin Allah Manakala Orang Memasukkan Diri Ke Rel Kerana Ke Koridor Dan Ia Bersungguh Sungguh Sering Ia Mendapatkan Jemputan Allah Nanti Di depan Ada Tidak Tidak Ada Orang Yang Tembus Kepada Allah Dengan Dirinya Yang Sampai Kepada Allah Yang Dijemput Oleh Allah Orang Yang Sudah Jelas Capeknya Dulu Saya Ambil Contoh Main Apa Main Rebutan Panjat Pinang Panjat Pinang Panjat Pinang Lancar Nggak Naiknya Capek Nggak Dan Naik ke Atas Di bedawati Hanap Kurang Kaluhur Jejak Kutiluhur Aduh Ampun Dan Dekat Ke Atas Di Seblok Di Maka Oli Haram Jadi Allahuakbar Capeknya Luar Biasa Memangnya Mau Apa Pengen Buah Yang Di Atas Sering Terjadi Buah Gantungan Belum Dicapai Bos Sudah Memanggil Dari Dalam Rumah Sudah Cukup Naiknya Cukup Hadiah Untuk Kamu Sudah Tak Sediakan Di Rumah Ya Itu Yang Di Atas Cuma Tipi Di Dalam Tipi 21 Ambil Melakukan Perjalanan Menuju Allah Itu Saya Sudah Sembilan Tahun Menjadi Ketua Penegakan Sariah Islam Di Sukabumi Terus Nanti Datang Jemputan Allah Sampai Saya membuat Gerakan Pengamalan Rukun Islam Secara Sungguh Sungguh Untuk Menghidupkan Berjamaah Subuh Sampai Seperti Disini Tidak Mudah Katanya Disini Ya Bisa Ratusan Masyarakat Itu bagaimana Ilmunya Pak Berhasil Mendigerakkan Alus Digerakkan Lungs Kan Baik Gita Gawain Penting Saya Dulu Keliling Sendiri Pak Maka Motor Kakelebur Kudang 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 Gugah 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 Tuh Tuh Masyik Dikin Barjamaah Subuh Tidak Radaloba Kebenaran Dipotona Kerloba Bisa 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 Memih Enteng Ngomong Anak Gugah Gugah Bisa Di Potona Kerloba Minang Di Masjid Barjamaah Subuh Tidak Soal Fikih Malah Itu Cepan Awas Kena Di Ima Benar Betul Perempuan Lebih Baik Di Rumah Kalau Perempuannya Seperti Di Toib Tidak Boleh Keluar Rumah Saya Setuju Pakai Usul Fikih Wondi Kita Di Pasar Penuh Dengan Perempuan Numpak Motor Cing Jarius Awewe Masjid Menang Usul Fikih Di Manang Seri Diajak Mikir Jernih Jalaman Kardian Nur Hipuh Di Awe Laki Alhamdulillah Kita Berani Mengatakan Begini Saya Testimoni Ada Pembuktian Dulu Ini Sudah Berjalan 20 Tahun Terus Fluktuatif Naik Turun Naik Turun Kan Banyak Orang Penting Capek Nurepot 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 Jangan Begitu Baik Saya percepat Sampai Di mana Tadi Sampai Wusul Kepada Kembali Kepada Rajiun Kepada Hikam Ini Adalah Manuver Teknis Teknis Bagaimana Menghadapi Gangguan Gangguan Dalam Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Allah Baik Mari Kepada Apa tadi Mabadi Ashraf Mauduknya Ab'alul Kolbi Sasarannya Adalah Pekerjaan Kolbu Hati-hati Kolbu Bukan Daging Hati Jangan macet Otak Anda Jangan macet Kalau Anda Macet bahwa Kolbu adalah Daging hati Hikam ini Tidak akan Berguna Untuk Anda Dunia Dunia Rata-rata Di Arab Sekalipun Di Timur Tengah Memahami bahwa Kolbu adalah Daging hati Ke kolbu dulu Kang Ibn Supaya jelas Sebab ini Modinya kolbu Yang tadi Gambar Gambar awal Dalam diri manusia Ada jantung Ada daging hati Ini ginjal Ini paru-paru Paru-paru Suka Merokok Penyakitnya Paru-paru Tidak Merokok Penyakitnya Rupa-rupa Kita kental sekali Yang disebutkan Kalbu adalah Ini Daging hati Daging hati itu Liver Bahasa Arabnya Kabid Ini jantung Ini yang seling disebut Sonubari Jawab dulu Gak apa-apa Salah juga Gak apa-apa Sonubari Ngomong Sonubari Sonubari Pernahkah Sanubari Saudara Tersayat Pernah Mengalami Sakit hati Jadi Sanubari Itu Pisik Apa Perasaan Luaran Atau Dalemen Yakin Tidak Tidak Ragu-ragu Keliru Waduh Sonubur Buka internet Kalau di Komus Tidak ada Buka internet Ada Komus Internasional Saya punya Ahli Beberapa orang Yang tukang internet Buka Ternyata Ternyata Sonubur Itu Jangan Kaget Nama Buah Sonubur Itu Nama Buah Ini pohon Sonubur Ini pohon Sonubur Ini Buah Sonubur Tiga Awas Awas Ada permainan Ini Ada permainan Di dunia Ada permainan Yang mengelabui Umat islam Sehingga Umat islam Sulit Bangkit Karena yang bangkit Paling demo Demo Teror Demo Teror Cek Ecek Melayanan Yahudi Kudemo Kudero Serwajeng Digarawan Bujur Yahudi Hanya takut Kalau muncul Lagi Manusia Manusia Seperti Para Nabi Dulu Pir'aun Yang gagah Perkasa Kaya Raya Hanya Dikalahkan Oleh seorang Musa Dengan Sebuah Tongkat Alat Gembala Kan di TV Begitu Itu kan Olahnya sutradara Kamu tertipu lagi Atas Penghambaanmu Kepada Kuku Kuku Berikan Tongkat Pusaka Maafi Yaminik Wahai Musa Ada apa Di tanganmu Hiya Asoy Ini Tongkat Saya Buat apa Musa Alat saya Menggembalakan Kambing Itu Pada Biasa Kain Ketika Nabi Musa Zikir Kolbunya Tembus Kepada Allah Maka Tongkatnya Pun Menjadi Mu'jizat Kolbunya Dulu Baru Tongkatnya Orang Menghul Kotak Ajaib Tambah Di TV Hayo Serba Ajaib Ajaib Bohong Tertipu lagi Pak Prof Saya bangga Ketemu Profesor Tafsir Profesor Juhaya Dan lain-lain Itu Kawan-kawan Profesor Saya nyebutkan Ini harus Dibongkar Berapa ini Buah sonburnya Berapa Satu Dua Tiga Kalau dilihat Dari dekat Begini Kita lihat Dari jauh Jadi begini Love Valentin Love Gak marna Kita Eta mawa Wadulan Bohong Molong Jeblong Jurig Ini percaya Ente Di baju Gambar Love Di balon Gambar Love Dimana Love Dimana Sonbur Buah sonbur Jantung Itu Bentuknya Seperti Buah sonbur Mantak Disebut Sonubari Makanya Oleh Imam Ghazali Dalam Ihyat Disebut Kolbu Sonubari Ada Kolbu Robani Sudah Lamunteng Artih Lanukia Kiana Ngajih Kan Tepuguh Kan Tepuguh Arahan Kemana Jignat Rutenya Harus Jelas Dulu Nah Setelah Anda Tahu Ini Bukan Kalbu Ini Bukan Kalbu Rasul Menyebutkan Mudgoh Mudgoh Kepiawean Komunikasi Rasulullah Berhadapan Dengan Orang Yang Belum Paham Betul Daleman Beliau Sebutlah Dalam dirimu Ada segumpal Daging Dia baik Semua baik Dia buruk Semua buruk Dialah Kolbu Padahal itu Majaz Mursal Ini hadis Hadis Saya paham Insyaallah Hadis ini Jadi Jadi sebenarnya Ini bukan Kalbu 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 Dimensi Abstrak Dalam diri Manusia Dengan kata lain Dimensi Ketuhanan Dalam diri Manusia Kenapa Kiai Kalah oleh Mas Ebit Kiai Tuhan Di sana Ya Allah Di atas sana Cekiai Saking hati-hati Takut Tauhidnya Terganggu Maka Tuhan Di sana Ceksi Ebit Tuhan ada Di sini Di dalam Jiwa ini Berusahalah Agar dia Tersenyum Berusahalah Agar dia Tersenyum Tengmoyok Wae kepenyanyi Dalau Banu Penyanyi Ahli Ma'ripat Dituangkan Dalam Lagunya Mohon Ma'ap Ini Nggak denge Singir Arab Ini Di Allah Nggak denge Lagu Indonesia Langsung Dianggap Goreng KB Jangan disebut Jelek Semua Lagunya Bimbo Tuhan Apa Aku Dekat Engkau Gitu Aku Jauh Engkau Jauh Pan Etete Hikam Etete Murid Kicacu Kicacu Luluhur Suna Sumedang Guru saya 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 Bati Nggak guru Kaki Nggak guru Jero Dekasunaan Tah Haji Ali Son Kuri Dulu Rahimah Allah Ya kita Lanjutkan Jadi Kalbu itu Bukan Daging Hati Dan Kalbu Bukan Jantung Tapi Kalbu Adalah Skrit Rahasia Bahkan Disebut Ka'bah Hakiki Ka'bah Kita Terlalu Kental Nyebut Ka'bah Adalah Batu Nudiditu Tia Pajajian Meremehkan Tidak Meremehkan Agung Mulia Tapi Hati-hati Berjuta-juta Orang Kesana Tapi Mengapa Doa Kita Belum Dikobul Seh As-suddes Di saat Ramadan Pada Solat Witirnya Kunut Setengah Jam Tidak Nga Nga Allahumma Suri Muslimina Filistin Allahumma Suri Muslimina Filifin Allahumma Suri Muslimina Fisishan Allahumma Suri Muslimina Abin Amin Tapi Tetapi Afghanistan Raja Libya Raja Iraq Hancur Kenapa Tidak Dipelajari oleh Anda Kenapa Berjuta-juta Amin Amin Dekat Tapi Diterdengar oleh Allah Tapi Tidak Didengar Karena Baru Memahami Bahwa Kaabah Adalah Batu Yang Itu Kita Terlalu Kental Bahwa Kaabah Adalah Ini Itu Pilarnya Pak Itu Pilarnya Yang Dibangun Sengaja Tugunya Itu Sedangkan Kaabunnya Batu Yang Digapak Oleh Sayapnya Malak Jibril Itu Di Bawahnya Dan Itu Pun Masih Pisik Kalbu Baitullah Yang Sebenarnya Adalah Kalbumu Mohon Maaf Syariat Harus Kita Lakukan Hakikat Harus Kita Perdalam Fikir Harus Kita Laksanakan Tasawut Jangan Ditinggalkan Baru Balancing Kita Amin Jadi Perjalanannya Adalah Seperti Tadi Maka Disebutlah Kembali Modoknya Apalul Kal Wal Hawas Enggak Ngurus Kalbu Aja Yang Diurus Juga Hawas Badan Perasa Min Haistu Tazkiyah Wat Tazkiyah Apa Buahnya Bersih Hati Dan Ma'rifat Kepada Alam Mulguyum Zaukon Wawujdanan Lanjut Apa Kelebihannya Ashraful Ulum Ilmu Tasawukte Ilmu Pangul Ya Mulia Nah Ilmu Lita Al-Lukih Bimari Patillah Ta'ala Wahub Wahia Abdalu Al-Itla Nisbat Dengan ilmu Liyah Yang lain Adalah Aslun Laha Wasyartun Pihak Menjadi sumber Dan menjadi syarat Ibadah Temakai Tasawuk Bisa Jadi sah Menurut Pikih Tapi Tidak Diterima Oleh Allah Bisa Solat Tidak Tidak Kehusuan Sah 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 Menurut Pikih Tapi Jangan Salahkan Kalau Tidak Diterima Oleh Allah Siapakah Wadiknya Pencetus Ilmu Tasawuf Siapa Allah Siap Kemadai Logika Aristotelis Yang lain Lain Nahu Adalah Abu Aswad Ada Uli Ilmu Tasawuf Pati Allah Langsung Lain Ciptaan Jalama Prinsipnya Prinsipnya Ngarana Menang Jalama Ngarana Menang Jalama Tapi Prinsip Ilmu Tasawuf Adalah Itu Allah Merupakan Ruh Dalam Syariat Terus Apa Namanya Ilmu Tasawuf Diambil Dari Sofa Was Sufi Min Sofa Kal Buh Pun Tidak Kurang Pas Mahudun Min Tidak Tidak Min Sufi Istimdan Sumbernya Alkitab Dan Sunnah Dan Asar Hadis Hadis Ankhawasil Ummah Apa Hukumnya Belajar Ilmu Tasawuf Wajib Aini Pardu Ain Pengerza Belajar Tasawuf Itu Pardu Ain Semua Orang Harus Tasawuf Ulama Tasawuf Pejabat Cendekiawan Harus Tasawuf Pengusaha Seniman Atlet Tidak Ada Segmen Tidak Ada Komunitas Yang Ditinggalkan Menjadi Kiyai Tekos Hakim Salah Bener Salah Bener Salah Jahanam Bener Surga Kita Bagaimana Memperbaiki Calon Raka Jadi Calon Surga Itu Tasawuf Ya Saya Menanya Mahal Mana Meja Dari Papan Lurus Dengan Meja Dari Badigul Mahuni Bahasa Indonesia Badigul Tidak Tunggul Mas Suna Suna Ken Akar Mas Akar Badigul Mahal Mana Meja Yang Yang Dibuat Yang Dibuat Mebel Ahli Mebel Antara Yang Bahannya Bahan Papan Lurus Biasa Dengan Badigul Mahuni Papan Biasa Meja Paling Berapa 300 Ribu Dapat Tapi Papan Nudijian Tidak Badigul Mahuni Nudijian Tidak Bulan 7 Juta Saya Kalau Masuk Ke Hotel Hotel Bintang Lima Di Jakarta Nah Saya Ke Hotel Bintang Lima Bubu Antara Mayar Kupang Mayar Kupan Itia Suka Ada Kan Dijajakan Di depan Saya Nanya Kepada Pelayan Eh Dek Berapa Ini Itu Ada Harganya Pak Oh Iya 7 Juta Meja 7 Juta Sebab Dia Dibuat Dari Badigul Yang Rogok Kadang Kadang Kita Begini Senangnya Bergaul Dengan Orang Baik Aja Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Yang Tidak Baik Memang Daripada Kabupaten Kita Dimin Tapi Kudu Nama Orang Bisa Ngomian Goreng Jadi Alus Makah Dulu Gudang Jahiliah Dirubah Menjadi Pusat Islam Mesir Dulu Tempat Cepiraun Dirubah Menjadi Pusat Islam Kalau Bapak Jadi Ustadz Kemana Yang Ngenah Ustadz Kemana Saya Merek Pindah Masyarakat Di kampung Ini Yang Enggak Bener Keras Pindah Kesana Waduh Pindah Cepet Di mana Mana Gek 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 Gitu Saya Pernah Tiga Kali Keluar Dari Nagrog Ini Saking Pusing Menghadapi Masyarakat Disini Alhamdulillah Balik Balik Alhamdulillah Jakarta Diceput Diceputan Diceputan Bikin Pesantre Sunanul Husna Al-Jaiyah Disebut Kenapa Disebut Sunanul Husna Sebab Yang Wakapnya Haji Sinen Orang Betawi Jadi Sunan Husna Pahji Hasan Adina Al-Jaiyah Akina Karena Bahjai Alhamdulillah Balik Alhamdulillah Buktinya Sekarang Ternyata Nagrog Disumpingan Ku Pengersa Sadaya Padahal Ini kampung Kelabu Masa lalu Kokom Tau kokom Komunis Sedikit Cuma 85% Kelas Sekarang Alhamdulillah Raba Baik Saya lanjutkan Dari mana Namanya Namanya Ilmu Tashab Sudah tadi Istimrad yang dari Quran Hukum syaranya Wajib Masailuh Kodiyahu Al-Bahithaan Sifatil Kulub Kodiyah Kodiyah Yang membahaskan Sifat-sifat Kodiyah Selesai Apa itu Mabadi Asyarah Kita masuk Sekarang Kepada Hikmah Nomor Satu Bismillahirrahmanirrahim Min alamatil Itimadi Ikus Tengah Saking Tengah Saking Tetengger Tetegenan Alal Amali Ngatasi Amal Nukson Rojai Utawi Sudane Pengarap-ngarap Indawujudi Zalali Indalam Nalikane Tinemune Tiple Leset Min alamatil Iktimadi Alal Amali Nukson Rojai Indawujudi Zalali Baca Bersama Min Jangan tergesa Biasanya Saya Sampai Sekitar Sampai Hikmah Ke-50 Santai Pak Sampai Hikmah Ke-50 Santai Lamungus Lalu Karena Yang kita Kejar Bukan Tamat Hikmah Budak Lemet Mabisa Hayang Tamat Untuk Laporan Pada Orang Tuhanya Gimana Kamu Ngaji Tamat Pak Ya Puas Aku Memberi Biaya Kepadamu 500 Ribu Karena Kamu Tamat Ya Urusan Selesai Kopi Satu Ketan Dua Kalau kita orang-orang yang sudah perlu Orang dewasa Bukan untuk nipu orang tua Orang tua Hayang memian dere Ingin memperbaiki Karena itu cara saya Belajar hikam seperti ini Pertama Substansinya dulu Dalam hikmah yang pertama ini Apa sih intinya Intinya adalah semangat tinggi Dan ketangguhan Tuh Nah wacana Kalau bapak yang sudah ditalkin zikir Sebelum melaksanakan La ilaha illallah Akan mengucapkan Ilahi Anta maksud Itu semangat tinggi Ilahi wahai Tuhanku Anta engkau Maksudi Yang aku tuju Aku tidak akan terjebak Dengan alam mulki Dengan kesenangan-kesenangan yang ada Bukan tidak punya Aku tidak akan terjebak Dengan kesenangan-kesenangan di Malakut Aku tidak akan terjebak Dengan kesenangan di Jabarut Karena yang aku tuju adalah lahut Semangat tinggi Soksararya Kalau saya tanya Apa semangat Anda Jawab Wusul Apa semangat saudara? Wusul Ingin apa? Wusul Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh Sampai kepada Allah Anda Sampai kepada Allah Rumah Anda Dekat Pak Bupati Pak Bupati Umpamana Di Citengkor Rumah Anda Juga di Citengkor Kalau Saudara mau Mengajukan proposal Apa cukup dilempar Ke rumah Pak Bupati? Pak Syukma Tah Cukup enggak? Pasti akan dijawab Prosedural dong Tanda tangan RT RW dulu Rekomendasi Kepala Desa Dukungan rekomendasi Dari Pak Camat Dari dinas terkait Baru dipertimbangkan Nanti di Femda Kan gitu ya Pak Caranya Enggak karena mentang-mentang apa? Dekat Lalu main apa? Kita ngomong-ngomong Perjalanan menuju Allah Perjalanan menuju Allah Kalau ngomong perjalanan Perjalanan menuju Jakarta Dekat apa jauh? 120 Dari Sukabumi ke Jakarta Perjalanan menuju Allah Jauh apa dekat? Bingung ngejawab Mudah Allahnya dekat Tapi prosedurnya jauh Kita ngomong Nah Cara tadi rumah bupati Ini prosedurnya Nama wayah Nah Kepala buah Natu Nah gini Kali itu Nah jan imah Di pipir Oke Allahnya maha dekat Tapi prosedur Kalau anda ingin Sampai kepada Allah Anda harus melakukan Perjalanan Dari Jepara Ani fa'ini Ayat romadon Romadon itu harus menghasilkan kurbah anda kepada Allah Disebut Disebut didinya Didengar pakai telinga Dipelototi dengan mata Dijilat dengan lidah Dirabat dengan perabat No Tidak bisa Dia lahut Laha Allah al-ilah Al-ilah dari Allah Ya'luhu Samar Allah itu maha samar Ini mari menunjuk Yuk sama-sama Mohon maaf Yuk Bismillahirrahmanirrahim Dari mulki Ke malakut Dari malakut Ke jabarut Dari jabarut Ke lahut Ngestama ke curu Begitu pak Cara mempelajarinya Seperti Nabi Muhammad dulu Waktu mikroj kan Dari bumi ke Langit satu Langit satu Sampai langit Tujuh Langit tujuh Sidrahmun Setelah Sidrahmun Taha Masuk ke lahut Bukan di atas Sidrahmun Taha Roprop Kobakosen Awadna Les Tanpa Karana Maka Jibril Sendiri Ditinggal Ini tidak bisa dipungkiri Hadis Soheh Dalam Bukhari Malak Jibril Anda tidak akan mendengar Saya menyebut Malaikat Jibril Era Orang gaul di Internasional Menyebut Malaikat Jibril Disengsirikan Nanti kebatur Masya Allah Malaikat jama' Walamufrad malak Lamun hiji Malak Lamun lobak Malaikat Ini ulama besar Guru besar Hadirin Saya di TV Lihat Profesor Doktor Muali gonang Kokonangan Maaf ya Maaf ya Bukan fanatik Kapan kita mau memperbaiki diri Malak Jibril Dasarnya Pejajan apa Surat Yusuf Falamma Ru'aynahu Akbarnahu Wa kotona Aidyahunna Wa kulna Hasha Lillahi Mahada Basharon Inhada Ilah Nggak ada Malaikat Tunkari Kalau satu Wah Iu malai Injelem Ini bukan manusia Ini malak Ini Yusuf itu Maka surat Yusuf Terkenal ke Indonesia Satu Apanya Tampannya Yang kedua Zulaikho Mengejar-ngejar Nyebutan ke Zulaikho 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 Ah Kesalah Kuloba Ya Omeyanun Zulaikho Itu Barbari Anak Kerajaan Barbar Bukan orang Mesir Bahasa Eropa Itu Bahasa Yunani Orang Barbar Zulaikho Itu Zulaikho Gara-gara Surat Yusuf Disebut Tampan Dan Dikejar-kejar Zulaikho Maka Surat Yusuf Di Indonesia Jadi Surat Pelet Sebenarnya Apa Surat Yusuf Rumus Strategi Mengeluarkan Bangsa Dari Keterpurukan Lagi-lagi Pak Haji Seb Bapak Ketua KNPI Janjur Indonesia Ini Banyak Itu Banyak Di Belok Surat Yusuf Itu Cerita Tentang Seorang Yang Soleh Merubah Negara Dari Terpuruk Menjadi Jaya Dari Tadinya Mesir Akan Hancur Tujuh Musim Panen Habis Dengan Tujuh Musim Paceklik Karena Ada Anak Soleh Di Penjara Memberikan Arahan Kepada Sang Raja Maka Mesir Tidak Jadi Terpuruk Bahkan Menjadi Sumber Pangan Suaka Pangan Dari Mana-mana Datang Kepada Dia Oleh Kehebatan Yusuf Mudah-mudahan Kita jadi Anak Buah Yusuf Lain Hayang Diudak-mudahan Tapi Bisa Mengeluarkan Negara Dari Keterpurukan Baru-baru Senagara Ngurus Daerah Biak Modale Biak Stimulan Terus-terusan Umat Bangkit-bangkit Bangkitkan Dulu Kalbunya Bangkitkan Bagaimana Caranya Ini Caranya Hikam Itu Teknis Untuk Membangkitkan Semangat Ya sudah Balik ke Tadi Jadi Perjalanan Ruh Menuju Allah Kalimat Inti Dalam Hikmah Nomor Satu Satu Adalah Nuksonur Roja Apa Katanya Turunnya Harapan Seorang Salik Orang Yang Ingin Merangkul Allah Ingin Berunsi Bermesraan Dengan Allah Ingin Sampai Kepada Allah Melakukan Perjalanan Di bawah Bimbingan Ahli Yang sudah Sampai Tidak Sampai Tanpa Dibimbing Oleh Yang sudah Sampai Mohon Maaf Zaman Sekarang Banyak Orang Mohon Maaf Mengaku Sebagai Ahli Kolbu Bahkan Mampu Membingbing Orang Lain Padahal Baru Di Kelas Pengetahuan Dia Sendiri Belum Sampai Kesana Ari Ngajak Ngajak Ke New York Ari Nepi Kalimangan Balik Wadodol Puntan Ya Peserta dari Garut Ngomong New York New York New York Ay Nepi Ke Garut Balik Wadodol Kajianyur Balik Wadodol Kasukabumi Balik Memoci Zaman Sekarang Banyak Orang Gembar Gembor Kayak Dia Tahu Gak Cukup Pengetahuan Harus Sudah Tembus Diri Anda Nah Sering Orang Suluk Orang Sedang Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Allah Apa Dia Ulama Atau Pejabat Atau Pengusaha Atau Atlet Atau Seniman Selalu Saya Sebut Sebut Itu Pak Sebab Di otak Manusia Kebanyakan Bahwa Yang Suluk Adalah Ulama Yang Suluk Adalah Ulama Pukuh Ulama Kita Suluk Suluk Jadi Jantan Tingkat Kedah Umur 40 Tahun Aduh Banyak Orang Berkilah Bahwa Untuk Belajar Ngurus Kolbu Harus Umur 40 Tahun Balik 15 Tahun Dari Balik Ke 40 25 Tahun 25 Tahun Diserahkan Hidup Untuk Setan Masa Muda Dibuang Masa Semangat Dibuang Masa Fit Dibuang Keliru Anda Berpikir Sejak Kapan Orang Harus Mengolah Ruh Diawali Sejak 7 Tahun Pan 7 Tahun Kulugus Di Warah Sholat Eh Sholat Tengah Warah Ruh Sejak Kapan Dia Mulai Diwajibkan Sejak Bali Kalau Dengan Umur 15 Tahun Sejak Kapan Harus Belajar Tasawuf Tidak Letik Diajar Tasawuf Keliru Orang Yang Mengatakan Diajar Tasawuf Yang Pertama Adalah Nukson Roja Turunnya Semangat Yang Kedua Adalah Terpreset Kepada Kesalahan Saudara Bisa Berpikir Seperti Ini Ya Reknaon Diajar Tasawuf Tasawuf Tarekat Tarekat Ini Masih Kene Soksalah Ya Jelama Jelama Sim Shalabim Nantinya Jadi Apa Abra Kadabra Orang Orang Prahmatis Itu Yang berpikir Seperti Itu Pak Untuk Sampai Kepada Allah Untuk Kusul Kepada Allah Melalui Perjalanan Panjang Waktunya Bisa Puluhan Tahun Jatuhnya Bisa Ribuan Kali Ya Lain Itah goreng Lain Itah Salah Teng Muluk Muluk Menisiga Langsung Jadi Jelama Soleh Untuk Saya mau nanya dulu Bukan pengen dipuji Kira-kira Jelama Soleh Jelama Belagu Hayo Cing Ece Saya ngomong Belagu Gitu Saya Saya tahu Anda Nyebut Soleh Karena Saya Kalau Tidak Disebut Soleh Marah Indonesia Indonesia Jelama Melakukan Perjalanan Lakukan perjalanan Ruh Iya Ada Mursidnya Pakai kitabnya Ada Amalan Hariannya Dikir Tiap Ada Solat 165 La Ilahi Allah Ada Ketamannya Ada Manakibnya Masih Salah Mening Teruskan Diajar Mening Adakah Orang Yang Makan Sambel Apakah Dia Kepedasan Nyocol Daito Disabut Nah Tobat Sambel Daito Disabut Nah Angkos Syah Nyocol Daito Angkos Syah Dah Hesah Di Malayu Kena Gitu Maka Ngasip Mau apa Kamu belajar Topat Segala Macam Kamu dosa Lagi Dosa Lagi Seperti Enak Ngomong Seperti Itu Ini Orang Daarif Orang Yang Kalimatnya Seperti Itu Orang Yang Tidak Arif Tidak Paham Ruh Tidak Paham Nafs Imam Gozali Mencotohkannya Adalah Apa Seperti Utang Apakah Kita Punya Utang Kebarung Bayar Tidak Nganyuk Dai Bayar Dai Itu Nganyuk Nganyuk Boga Tidak Boga Duit Bayar Nganyuk Dai Nganyuk Dai Boga Duit Bayar Dai Barang Rekinit Nganyuk Daiti Tidak Jom Pah Orang Ngutang Lagi Ngutang Lagi Begitu Mau Ngutang Keburu Mati Maka Matinya Punya Utang Dak Orang Di Kelas Kita Ini Orang Kelas Salah Orang Pabrik Salah Kita Bukan Maksum Kita Bukan Nabi Kita Ini Daur Ulang MR Butut Maju Seletik Soledad Bebersih Soledad Asal Ulang Nga Hajar Alah Tadi Hajar Tadi Hajar Tadi Hajar Soledad Lihat Hebatnya Hikam Tidak Mencerca Orang Yang Salah Jangan Putus Asa Kalau Anda Terpleset Pada Kesalahan Karena Kita Memang Gudangnya Salah Baik Sekarang Masalahnya Apa Seorang Salik Yakni Orang Yang Sedang Berupaya Memperbaiki Diri Sering Menghadapi Kesulitan Karena Tidak Mampu Melaksanakan Amalan Secara Istiqomah Sangat Sulit Mencapai Tujuan Sehingga Timbul Putus Asa Terbukti Banyak Umat Islam Yang Tidak Mau Menjadi Salik Mung Ngeludiajar Tasawuf Mung Talkin Dikir Dukun Sebab Kalau Dukun Tidak Memberi Amalan Untuk Soleh Wah Ini Penyakit Indonesia Maka Orang Berlomba Untuk Jadi Juru Doa Bukan Jadi Juru Takwa Ngejar Ngejar Buah Berkah Tangkal Takwan Tidak Diurus Hasilnya Berkah Berkahan Mudah Gudah Buah Caw Tangkal Caw Tidak Hasil Cacawan Indonesia Resep Ngejar Berkah Ngabri Yang Berkah Yang Berkah Tidak Wana Tidak Urus Hasilnya Juga Tidak Berkah Bener Maaf Jangan Tersinggung Bapak Bapak Yang Saya Tidak Anti Saya Mantan Di bidang Jadi Juru Doa Saya Mantan Saya Pernah Jadi Ahli Hikmah Ngerti Saya Menjol Tamu Jekrek Oh Kol Kol tahun 70 Teluk Pasti Paling Oke Saya Salah Menenang Ke 15 Seribu Kalau Datang Pak Lurah Haji Martin Dari Tanggerang Datang Kesini Pak Kiai Si Sapa Ini Sehat Ya Sehat Sudah Ketemu Anak Abang Sudah Ketemu Sehat Alhamdulillah Ya Ini Kiai Ada Proyek Lagi 5M Pak Kiai Iya Syukur Pembebasan Lagi Terus Gimana Biasa Minta Doa Pak Kiai Ini Cuma Untuk Buka Anak-anak Yang Puasa Wah Kusabab Dicabak Amplok Nak Kanel Saya Ging Adu Anak Nya Allah Mata Katalar Ging Aran Wali Song Panku Saya Disebut Wai Kambir Kan Jeng Semula An Wali Ibrahim 9 Derajat Adih 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 Kuna Maka Kusuh 2 Juta Ke Hedih Kila Muntadi Jangan Tersinggung Bapak Bapak Yang Berprofesi Seperti Itu Saya Mantan Begitu Akhirnya Masyarakat Bukan Takwa Masih Kusuh Silahkan Anda Mendoakan Orang Lain Silahkan Mendoakan Orang Lain Tapi Dorong Dia Supaya Takwa Didoakan Ongkoh Didorong Takwa Ongkoh Terbukti Banyak Umat Islam Yang Tidak Mau Menjadi Salik Orang Yang Mengamalkan Metoda Teruji Metoda Zikir Teruji Maksudnya Atau Toriko Terlalu Sedikit Perbandingannya Di Indonesia Kira-kira Kalau umat Islam 200 juta Yang Belum Dewasa 100 juta Tinggal Yang Dewasa 100 juta Berapakah Yang Sudah Memiliki Perjalanan Ruh Menuju Allah Saya Kira Belum Lebih Dari 4 juta Pak Se Indonesia Belum Lebih Dari 4 juta Jadi 96 juta Dari Dikamankan Orang Sakit Ada Obat Dimereki Racun Di Malaysia Racun Makanlah Obatnya Tak Mau Itu Racun Dikir Itu Adalah Obat Obat Kolbu Tomboh Ati Iku Lima Warnane Di Ujungnya Zikir Wengikang Suwe Baik Lanjut Ini masalahnya Masalahnya adalah ini Urayannya Tidak usah Panjang Lebar lah Urayannya adalah Orang yang Ingin Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Allah Dia harus Tinggi Semangatnya Temenang Kecil Semangat Walaupun Dalam Perjalanan Banyak Hambatan Banyak Kesulitan Terpeleset Pada Kesalahan Jangan Putus aset Terus Berupaya Tidak Boleh Kita Tadi Sahur Pengar Sawa Ajangan Alison Ngesek Hak Musti Matongso Dipikiran Tingku Orang Orang Menggawe Bener Apa Pekerjaannya Baik Saya tambahkan Pekerjaannya Adalah Tahap Awal Yuk Kita Lakukan Gerakan Pengamalan Rukun Islam Secara Benar Dan Sungguh Sungguh Gerakan Pengamalan Rukun Islam Secara Benar Dan Sungguh Ini Sudah Jadi Program Majlis Ulama Nasional Ikomah Ikatan Koreah Mubarakah Cepat Nah ini Ini Sejarah Perlu Saya Sampaikan Ngaji Hikam Kita Orang Ilmu Orang Salaf Orang Akademisi Orang Praktisi Orang Politik Asalkan Ditunali Lahita Ala Manga Jalur Mana Oke Nampi Naka Allah Nah Nah Untuk Pergerakan Harus Ada Payung Maka Dalam Musyawarah Nasional Kedelapan Majlis Ulama Indonesia Maaf Musyawarah Nasional Kedelapan Dan Milan Ketiga Lima Majlis Ulama Dibuka Oleh Presiden Ditutup Oleh Wakil Presiden Cepat Hasilnya Adalah Ini Hasilnya Ini Pak Jajan Sebagai Tim Perumus Ini Adalah Kiai Dari Balikpapan Mewakili Kalimantan Ini Mewakili Sumatra Dari Aceh Ini Mewakili NTB-NTT Ini Mewakili Jawa Orang Ini Dari Mulai Banten Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Yogyakarat Jawa Timur Nyata Manggajian Ketika Saya Ini Profesor Nabila Lubis Nabila Lubis Debatnya Lumayan Panjang Alot Juga Akhirnya Diketuk Palu Oleh Pugiai Ma'ruf Amin Inilah Gerakan Kita Mohon Maaf Mohon Izin Ini Orsinil Di Budak Nagrog Pemikiran Nana Yuk Baca Sama-sama Gerakan Begitu Dalam Buku Keputusannya Pak Kenapa Pak Jajan Mengajukan Ini Dan Diterima Oleh Pleno Karena Memang Indonesia Itu Kelemahannya Disini Kelemahan Indonesia Tadi Dia Rukun Islam Dianggap Remeh Kalau Membahas Jamul Jawami Membahas Bukhari Membahas Kitab Besar Oh Kiai Besar Begitu Membahas Rukun Islam Ini Kekeliruan Indonesia Kekeliruan Kekeliruan Struktural Kekeliruan Yang Sudah Merata Bahwa Rukun Islam Dianggap Sesuatu Yang Kecil Baik Kita Lanjutkan Ke Rukun Islam Dulu Berdasarkan Hadis Bunyial Islam Maka Seperti Ini Contohnya Sahadat Pondasi Solat Tihang Zakat Dinding Saum Kusena Haji Teh Kenteng Silahkan Anda Buka Di Internet Yuk Sama-sama Sahadat Pondasi Solat Tiang Zakat Dinding Saum Kusen Haji Genteng Kuduku Mahai Sahadat Yuk Masuk Sahadat Kudu Ngabukur Maripat Mahabasyukur Jihad Berjuang Singakur Hati Ihlas Ulah Kabur Sahadat Diku Atan Tolap Ilmu Maca Quran Lobadikir Kapangeran Ngalawan Nafsu Jeng Setan Ini Sudah Disebar Ke dunia Sekarang Ada yang Berbahasa Indonesia Ada yang Bahasa Inggris Ada yang Bahasa Mandarin Ada Bahasa Jepang Urdu Dan lain-lain Mana Juden Kajaman Baik Baik Ya Bahasa Inggris Hikmah Nomor hiji Hikmah Nomor hiji Bisa Nyalamatkan Indonesia Yang pertama Semangat Yang tinggi Selamatkan Bangsa Dan Negara Wusulkan Diri Ke Allah Nuka Dua Nawan Adalah Digawai Kerja Keras Gening Salah Dui Salah Dui Paduli Ada orang Metukan Nawan Masuk Hayang Benar Sekaligus Memang Nanyin Comrok Saya Sudah Sembilan Tahun Memimpin Gerakan Penegakan Sadat Islam Cepa Bupati Aku Maju Maju Majelis Taklima Palatur Jalankan Jalankan Bupati Apakah Tidak Puluh Persen Pantina Nol 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 Hikm Nol Jadi tidak pernah putus semangat Untuk lokal Pasantren Mana saya pernah Turun semangat Bapak-bapak ada yang datang dari hari Rabu Ada Hari Kamis Tepang Sarang ajangan Jajan Ngagaya Maki jubah Atawa kerenawan Keren Macul Ngaguduk Macul Piraku Eta ajangan gitu Nak kuduk-kudul Nya Jadi Kya Itu Kudu Limit Kedah lemes Kos Orang Pang Sebel Sebel Nana Rasul Papang Hijang Jelama Jeng Nol 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 Lalu Bana Jelama Datang Waduh Asang Ngimpi Kaling Lap Kamari Tegi Neskidi Guma Ete Dase Itu Pernah Putus Semangat Terus Diga Lain Lain Irah Hanya Manawi Panginten Melakmuren Dinasyugan Buah Nama Manawian Gaw Nga Ngo Acing Bener Pernah Ketinggalan Solat Tahajud Pernah Ketinggalan Dalam Seminggu Berapa Malam Ketinggalan Ari Kabeh Seminggu Berapa Malam Ketinggalannya Sisanya Ngan Kuro Wamin Allain Kuro Alus Alus Tegoreng Cekan Nage Nantong Tika Dinyah Hungkul Genah Celi Siap Siap Saya Hikam 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 Gawek Lain Hikam Hayo Heng Adong Yang Wali Mana Kudu Jadi Wali Aina Nges Wali Wali Dayak Wali Murid Wali Wali Nikah Punya Ember Di rumah Di Mana Di Toko Toko Di Mana Di Pabrik Di Pabrik Bahannya Di Mana Tidak Runtah Atau Orang Orang Jadi Runtah Di Dawar Ulang Weyuk Yuk Ayo Kita Terus Membersihkan Diri Terus Berjuang Rukun Islam Hirup Syahadat Kita Perkuat Menghasilkan Maripat Maripat Itu Ilmu Tinggi Ilmu Rendah Ilmu Penting Ilmu Tidak Penting Ilmu Luhur Ilmu Hanap Ker Kelas Khususus Ker Kelas Umum Tuh Nemineng Ngan Ajen 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 Ngomong Nek Itu Lala Bak Nama Khusus Maripat Dua Dua Hari Khusus Lain Lain Kukit Tuna Jadi Jadi Maripat 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 Hilahi Bistik Hese Maripat Babari Hese Ngamimitian Ngamimitian Sampai Kepuncaknya Memang Lama Ngamimitian Yurang Yuk Ngomong Wafian Fusikum Hafalat Fusirun Dalam Dirimu Pelajari Oleh Kamu Buka Kopiah Mang Jajah Ibu Uk Panjang Panok Panjangan Mua Sat Tahun Kana Punuk Kedua Tahun Kana Dada Atilo Tahun Kana Bujalla Opat Tahun Kana Bujur Ketukang Kentong Kharuk Nah Bujur Lima Tahun Kana Tuur Genap Tahun Memoncangan Nanti Bukte Layang-layang Ada yang bisa panjang Benangnya panjang Atau tidak Benang panjang Di kaki ayam Atau di gulungan Rambut Anda Memanjang Dimana gulungannya Di pikiran Mantak Witu Di otak Mantak Bejat Balik Kana Syahadat Tunami Gunung Bitu Subhanallah Subhanallah Ini Orang Yang Mati Kalbunya Orang Yang Tertutup Basirohnya Diri Alis Ini Rambut Apa Bukan Termasuk Kelompok Rambut Bulu Memanjang Sama Dengan Rambut Atas Atau Tidak Dimana Remnya Made in Jerman No Made in Amerika No Korea No Citarop No Oke Di pikiran Mantak Bitu Di otak Lailah Mari Sekali Anda Berpikir Alis Saja Lalu Kalbu Anda Tergetar Timbul Jagbah Getaran Kalbu Pahlanya Lebih besar Daripada Ibadah Jin Dan Manusia Sedunia Didinya Ucu Nganah Nadi Ajar Hikam Tidak Ukur Ngaji Wung Tidak Ngaji Hikam Anda Punya Ibadah Hebat Super Boro-boro Sholat Boro-boro Sodakoh Boro-boro Jihad Bisabililah Goswap Prang Cicing Nawa Gestikir Allahuakbar Urang Nganyonang Keasuk Allahuakbar Nganahnya Sungit Huruf Ikhpah Berapa 15 Adakah Organ tubuh Anda Menurut Bahasa Sunda Yang pakai Huruf Ikhpah Huntu Huntu Ikhpah Huntu Adakah Bayi Yang Giginya Waktu Lahir Sudah Lengkap Bertahap Tumbuhnya Gigi Terima kasih Kalau gigi Sudah Sepanjang Ini Apakah Terus Memanjang Kalau gigi Ini Sepanjang Apakah Lebih 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 Bikiran Mantap Betul Diotakan Mantap Tumit Kedengkul Dari Dengkul Ke Tumit Kedengkul Dengkul Dikir 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 165 Setiap Habis Sholat Itu Malas Malas Playgroup TK Playgroup Kalau Yang Kelas SD 10.000 100.000 Kalau Dikir 100.000 Itu 3 hari 3 malam Apakah Anda Tidak Punya Waktu Untuk Dikir 100.000 Pernah Dikir 100.000 Ustadz Tukang Pidatau Tukang Ngebahas Quran Hadis Dimana Bisa Nyaangan Hatte Batur Mentran Sepermasi Nur Allah Dari Nur Allah Pada Kalbu Kita Dari Kalbu Kita Pada Hati Orang Nur Ruhu Asra Min Kalami Cahayanya Lebih Cepat Daripada Ngomongnya Teng Ngomong Tapi Jel Bala Lagar Ngomong Terus Jel Bagar Bagar Yang Ngomong Ini Jengkol Tambahan Kho Hasil Pudud Kho Nga Wadul Nga Bohong Gedebul Rahul Dikir Tengk Adinya Uco Ya Bukan Aliran Apalagi Disebut Sesat Gegabah Pak Jajian Tidak Pernah Mengeluarkan Barang Ilegal Ngajak KNU Dibukan Aku Presiden Ngajak Karena Terekat Dibukan Aku Presiden Ngajak Karena Dikir Dibukan Aku Presiden Ngajak Di Majelis Ulama Dibukan Aku Presiden Legal Barang Ilegal Bersambung Dibukan Bersambung Tengk Bersambung 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 Menyak Itu Pak Presiden Sedang Membuka Apa itu Nah Datul Ulama Baik Paham Marifat Sebenarnya Mudah Alatnya Ada Untuk Mengawali Mudah Jangan Berpikir Bahwa Marifat Itu Jadi Wali Engkelanan Etama Etama Ahli Kalau sudah Sampai Kepuncak Tidak Sampai Kepuncak Tanpa Dari Bawah Dulu Mari Kita Lakukan Marifat Sejak Awal Amin Urang Ngeser Kalu Wari Seetik Nampona Di Sekeliling Rumah Bapak Adakah Pohon Pisang Ada Pohon Pepaya Ada Pohon Cabai Nanam Cabai Bisa Dengan Bijinya Nanam Pepaya Bisa Dengan Bijinya Kalau Pak Jajian Akan Menanam Cabai Satu Pohon Pepaya Satu Pohon Berarti Membawa Bijinya Harus Berapa Dua Biji Siapa Biji Pak Jajian Salah Wah Ngaji Hikam Jadi Camplang Yang Dibawa Kade Jajian Latong Tegang Teng Haji Ma Capek Satu Biji Apa Pepaya Cabai Yang kedua Biji Yuk Kita Tanam Cabai Mak Ripat Melalui Cabai Sebenarnya Semua Ini Bahan Mak Ripat Kepada Allah Nanti Hikam Disebut Orang Yang Mampu Matanya Melihat Makhluk Tapi Tidak Tembus Kepada Allah Berarti Dia Buta Mata Hatinya Di akhirat Nelolong Ya Cabai Ditanam Pepaya Juga Cabai Jadi Pepaya Juga Tumbuh Cabai Tumbuh Pepaya Juga Cabai Berbunga Pepaya Juga Cabai Berbuah Pepaya Juga Cabai Mateng Pepaya Juga Cabai Pedas Pepaya Juga Pepaya Manis Cabai Juga Kenapa Dari awal Selalu Sama Di ujung Jadi beda Bukankah Tanahnya Sama Hanya Beda Satu Meter Dua Meter Dimana Allah Menyimpan Sambal Di bawah Pohon Cabai Dimana Allah Menyimpan Gula Di bawah Pohon Pepaya Mengapa Mengapa Manis Mengapa Ini Pedas La Ilaha Cing Dikir Sepuluh Rebu Memikiran Cabai Orang Tidak Kadinya Orang Tidak Gitu Babac Tidak 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 Hanya Jadi Tuhan Tidak Kuliah Dih Menjadi Kutuhan Tidak Kita Ini Begitu Loh Pada Allah Itu Sebenarnya Rata-rata Ngatur Tuhan Bukan Pasrah Pada Tuhan Saya Ambil Satu Contoh Ini Masih Hikmah Kesatu Bu Saya Ambil Satu Contoh Bismillah Alhamdulillah Seorang Ibu Punya Anak Tiga Satu Si Ujang Maaf Kang Ujang Pinjam Nama Dua Kang Asyap Tiga Si Agus Si Ujang Getol Menta Taragawe Si Asyap Daek Gawemun Diber Si Agus Getol Gawem Taram Menta Si Ujang Getol Menta Taragawe Si Asyap Daek Gawemun Diber Si Agus Getol Gawem Taram Haji Romlah Dari Jambi Paham Enggak Inget Paham Dua orang Nagro Tuh Ya Si Ujang Si Ujang Sering Minta Tapi Enggak Pernah Mau kerja Kalau Enggak Dikasih Dia sambit Kaca Memaksa Ingin Diberi Oleh Ibunya Si Asyap Lain Asyap Kerja Boleh Asal Ngerti Aja Tipe Pak Ogah Cepet Dulu Boga Sholat Duhat Tidup Mana Rizkina Sholat Duhat Tidup Baga Baga Tahajun Kereksa Minggu Itu Rizkina Baga Baga Itu Tipenya Si Agus Apa Pak Ogah Si Agus Rajin Kerja Tidak Pernah Mau Minta Suk Isuk Melah Shol Terus Gus Kok Kerja Terus Iya Minta Sama Ibumu 5000 Perak Untuk Rokok Malu Malu Kenapa Malu Sembilan Bulan Di perut Ibu Berapa Miliar Kalau Saya Menyewanya Oh Begitu Cara Berpikir Kamu Iya Malu Biar Saya Kerja Saya Menanya Kalau Anda Jadi Ayah Tiga Anak Ini Atau Anda Jadi Ibu Dari Tiga Anak Ini Kemana Anda Lebih Sayang Sepakat Ente Ka Allah Rek Jadi Numana Hayok Kira-kira Kita Jujur Masing-masing Anda Tipe Mana Kepada Allah Asyaf Lumayan Kelas Menengah Yang Repot Ini Ngatur Tuhan Terus Ya Allah Kira-kira Bangsa Indonesia Rata-rata Kelompok Mana Pak Bapak Yang Di Dewan Saya Kira Lebih Tau Kondisi Masyarakat Kelompok Satu Pak Wahai Kawanku Dari Kementerian Agama Wahai Kawanku Majlis Ulama Wahai Kawanku NU Muhammadiyah Persis Wahai Kawanku Dari Ormas Ormas LSM Dan Lain-lain Umat Ini Kapan Mau Diperbaiki Selama Babengetan Babengetan Si Etak Pekas Sebelun Allah Mual Indonesia Sejahtera Mual Kabur Rajak Orang Papua Wai Bintang Kejora Orang Sunak Yang Mara Risa Ayo cepat Back to Allah Kembali Kepada Pancasila Sila Yang pertama Kedua Nanya Maesha Saya Bahas Di Mabest TNI Saya Bahas Di Istiqlal Bisi Pajaran Mongkosong Monya Pajaran Orang Kampung Maka Hutbah Di Istiqlal Kudu Dibuktikan Cepat No Baru Satu Hikmah Ini Masih Masih Di Zalal Nukson Roja Zalal Nukson Roja Ini Istiqlal Ini Jamaah Zikir Sebahagian Kecil Dari Murid Pangerseabah Yang Bergabung Di Istiqlal Kira-kira 16.000 Adalah 6 bulan Sekali Kita Di Istiqlal Kita Mubalik Seja Janda Hayah Ini Agul Sukabumi Dikir Segala Rupa Weng Angyil Weng Tengah DKI Pusat Ibu Kota Naku Budak Ia Dibing Bing Sukabumi Suka Bumi Suka 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 Gagabah Ada Lembaganya Di Nahdlatul Ulama Ada 26 Lembaga Nahdlatul Yang Kawan-kawan NO Mau jadi NO Apa anda Ahlul Riasah Ngejar Kedudukan Ahlul Gonimah Ngeberi Gagelen Ahlul Hitoh Perjuangan Anda Ngegak Dipakai Terserah Jawab oleh Anda Sendiri Baik Hadirin Mari kita Kita lanjutkan Itu Hikmah Nomor Satu Tanda Orang Yang Merasakan Sampai Dengan Dirinya Sendiri Ketika Terpleset Ia Menjadi Putus Asa Jadi Bagaimana Kita Harus Terus Maju Jatuh Bangun Jatuh Bangun Seribu Kali Jatuh Seribu Kali Bangun Hiji Hikmah Hiji Hikmah Wawasan Hikmah Tadi Nyebutkan Gening Anan Hikmah Hikmah Saya mau nanya Bapak-Bapak Pasti tahu Al-Quranul Karim Berapa Juz Berapa Surat Kalau Diperas Maknanya Terlangkum Dengan Surat Apa Patihah Pinter Patihah Diperas Lagi Maka Maknanya Terdapat Pada Apa Bismillah Diperas Lagi Maka Masuk Pada Apa Masuk Pada Bikana Makana Wabi Yakun Numa Kenapa Bapak-Bapak Tahu Itu Karena Ada Kitabnya Huzinatul Asrar Dan Lain Lain Itu Cukup Enak Jadi Hapalan Jadi Bahan Pidato Tapi Yang Ini Yang Kurang Dibahami Kalau Ini Arhnya Kepada Pergerakan Pak DPRD Kepada Pergerakan Al-Quran 30 Juz 114 Surat Seperti Kelapa Dibuang Sabutnya Dibuang Tempurungnya Diparut Dagingnya Diperas Menjadi Santan Kira-kira Kilonya Sama Nggak Kalau Ini Tiga Kilo Satu Buah Maka Setelah Jadi Santan Paling Juga Satu Ons Umpamanya Beratnya Tetapi Ini Saripati Al-Quran 30 Juz Kalau Diperas Amaliyah Nya Gerakan Amaliyah Pengamalannya Adalah Rukun Islam Jadi Saripati Amaliyah Quran Rukun Islam Tidak Akan Bodoh Allah Mengutus Malak Jibril Membawa Rukun Islam Sampai Kiamat Tidak Bisa Dikurangi Tidak Bisa Ditambah Masya Allah Saripatinya Ini Jadi Kalau Saya Melakukan Gerakan Pengamalan Rukun Islam Masuk Menjadi Program Majlis Ulama Program Unggulan Karena Di sini Kelemahan Kita Saya Sampaikan Kemarin Pada Workshop Pena Mas Pena Mas Dengan Kementerian Agama Rukun Islam Syahadat Dengan Gerakan Apa Tolap Ilmu Baca Quran Gerakan Pak Menteri Agama Kami Sudah Sembilan Tahun Menggerakan Itu Dari Maghrib Sampai Isha Masyarakat Ingin Membaca Quran Semua Lain Gak Ginggung Masya Allah Kita Belum Berhasil Gerakan Zikir Melawan Nafsu Dan Setan Melawan Nafsu Dan Setan Yuk Kita Masuk Yang Kedua Kalau Memang Sudah Bisa Dicerna Lumayan Dari Obrolan Saya Barangkali Ukadinya Hikmah Nomor Hijit Harus Tetap Tinggi Apa Semangat Optimisme Harus Tinggi Jangan Pernah Turun Semangat Pajajian Cita-cita Pribadi Apa Usul Itu Lebih Tinggi Dari Anda Ingin Jadi Presiden Lebih Tinggi Daripada Anda Ingin Jadi Menteri Lebih Tinggi Daripada Anda Menjabat Anu Dan Anu Usul Yang nepi Tadi Tidak Ayah Allah Naman Dekat Dengan Prosedurnya Jauh Kita harus melakukan Perjalanan Rukun Islam Kita hidupkan Dengan baik Sholat Sholat Pardu Berjamaah Di masjid Sholat Malam Dan lain Sebagainya Jangan Banyak Dihitung Diitung Kalau Sholat 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 Untuk Tembus Kemak Ripat Yang tembus Kepada Allah Bisa jadi Saum Puluhan Tahun Tahadus Minimat Saya baru Belajar Paling Dua Tahun Berhenti Dulu Saum Dua Tahun Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Dua Tahun Dipakai Mupus Nosan Nyo Bujur Saya Kernyupir Di jalan Ahmad Janik Panlo Panung Cinggarit Telak Puasa Dua Tahun Dipakai Mupus Nyo Tumah Pantes Para Wali Sahumnya Sampai Dua Puluh Tahun Kedim Yati Banten Belum Lama Wafatnya Kan Baru Dua Tahun Berapa Sahum Beliau Tiga Puluh Tahun Kalakah Ustadz Guna Puasa Jadi Mendalak Kita Cukup Memberikan Bimbingan Menjelaskan Kalau ada orang lain Melaksanakan Pahlanya Kembali Ke kita Bonusnya Tetepan Itulah Indonesia Pak orang lain Sedang tahajud Pak Kenapa Ustadz Tidak Tahajud Tidurnya Tidurnya Orang Berilmu Lebih Besar Pahlanya Daripada Ibadah Orang Bodoh Lu Orang Bodoh Lu Ibadah Lu Orang Pintar Kira-kira Ya Omongan Piham Mekendah Bisa Masuk ke Kedua Atau Masih kurang Jelas Kesatu Semangat Harus Ting Selama Umat Masyarakat Islam Di negara Kita Belum Menjadi Orang Bertakwa Sempurna Jangan Pernah Merasa Puas Anda Jangan Berhenti Bertobat La Ilaha Ilaha Subhanaka Pernah Baca Itu Paham Atau Tidak Itu Yang Jadi Masalah Kalau Sekedar Menterjemahkan Pasti Bisa Tapi Yang Repot Sahur Merasakan Kalau Mengetahui Bisa Merasakan Kalau Ingin Merasakan Mohon Maaf Mohon Izin Yuk Angkat Tangan Saudara Angkat Tangan Saudara Kadeo 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 Gitu 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 La Ilaha Ilaha Anta Ngomong La Ilaha Ilaha Tidak Tidak Tuhan Selain Engkau Subhanaka Mahasuci Engkau Ini Kuntu Aku Adalah Eta Aku Ngacung Wai Kabadur Balikan Jangan Ke Dia Tunya Begitulah Telunjuk Kita Jadi yang Dolim Itu orang Lain Terus Dolim 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 Padahal Terus Subhanaka Ini Kuntu Ini Kuntu Aku Adalah Minad Dolimin Termasuk Orang Yang Dolim Termasuk Mananud Dolim Syaha Mahal Ini Mahal Ini Orang Akan Mulai Menjadi Baik Kalau Sudah Merasa Aku Yang Dolim Kenapa Masyarakat Suka Bumi Masih Sepini Salah Saya Jadi Ketua Majlis Ulamanya Tidak Bener Salah Saya Belum Bisa Mencantai Salah Saya Banyak Ngomong Daripada Kerja Salah Saya Lain Harap Penjelamah Hadirin Salah Saya Bahasa Bahasa Di depan Allah Berdua Dengan Allah Tidak Begitu Ditanya Pak Bagaimana Masyarakat Masih Bandal Nabi Yunus mengatakan Ini kuntuk Aku yang dolim Belajar hikam itu belajar merasa itu Jadi yang dolim Ingin jadi anak buah biraun Ingin Merasa jadi anak buah biraun Wah mahal itu Karena sering denger Pak Jejen Maka jawabannya begitu Biraun no, gancangan no, besburang no Memang asukkan Ini bukan bahasa basi, ini asli Saya pernah sengaja datang Menemui beliau Dunungan, itu dunungan Saya mau cerik dekat Jangan mau Kalau ditanya Ingin kah saudara menjadi anak biraun Tidak Apakah merasa? Merasa Saya mau nanya Kalau kita punya pegawai Di sawah Jam 10 Begitu dilihat ke sawah Nggak ada di sawah Dia malah main layangan Kenyut-kenyut Kita panggil Kerjaan Nggak ada di atuh Nah Nggak ada di atuh Ini kerang layangan Jangan kerja Ini waktu kerja Aku mahaing Ngaturahmat jadi majikan Sombong nggak si hujang Cocok disebut anak buah biraun Kita sedang rapat Kita sedang ngobrol Kita sedang main-main Hayalah sholah Kelanan lah Ngaturahmat jadi pangeran Kira-kira sombong nggak? Sedang menjadi anak buah biraun Sateh Pancak kaki Jangan si etap pancak kaki Ya hikam Akhirnya hikam pergi Ngebetrikan batur diri orang Ya bismillahirrahmanirrahim Qalbikutbik Bukolabilubanani Sirri khadiri Wainuhu urfani Firauni nafsi Harunu akli Walhawahamani Mau nggak di jasahi doa ini? Ngalain doa Ya bismillahirrahmanirrahim Ayo doa sama permintaan Ya Allah Allahuma Titik-titik Allahuma Biasa urjuk Ini rizkon Katiron Hani Antoiba Sakirli kulubanas Ente mah didinya main Rizgi jinglo wajil Makudutalu Kaabdi Kabe Udah tingcak Uluna batur Kabe Mal bisa ngelok ente Tetep Ayang Batur sana pun Aing Kabe Atur baturku Aing Aing kudu jadi pangna Aing kudu jadi Kita patut diurus Ini lebih maha daripada Doa Rizki Benghar Lebih maha daripada Mercedes Baby Ben New Ice Lebih besar dari rumah Satu miliar Lebih besar daripada Tanah sawah Sepuluh hektare Dan ini bukan doa Ini adalah Makrifat Lihat Kolbi Kutbi Kolbuku Kutubku Puncak yang harus Kukejar adalah Kolbuku Nah diri mana Ini gudu di udak-udak Malin udak-udak Kemana meni Eh tak Tengah Wakolabi Lubnani Sedangkan badanku Adalah Lubnanku Gunung Lubnan Patamorgana Sirri Khadiri Rahasiaku Adalah Nabi Khadirku Ini yang Nabi Khadir Kesisi laut Kemana meni Semua Apaya Apayan Ngawadul Tung-tung Nama Gede buah Papangih Yang dijangot Panjang Begeng Pukul Lama Tengyatu Disebut Tapi Khadir Mait Nafsi Piraunku Adalah Jiwaku Aku Adalah Piraun Dengan Jelama Diajar Tau Yang Dijari Jelama Bener Hade Allah Piraunku Adalah Diriku Harun Akli Harunku Adalah Akalku Wal Hawa Hamani Sedangkan Hawa Napsuku Adalah Raja Hamanku Yang Menjajah Diriku Mantak Dikir Sok Tiba Beran Perum Mantak Dikir Alus Nama Lama Jeng Batur Udah Sok Bentak Kalau Kamu Dikir Nye Melek Akhirnya Lihat Orang Lek Diri Seorang Allah Bukan Lailah Cari Jumlah Sakit Rebu Maka Bakal Anu Ini Miskin Indonesia Miskin Manusia Manusia Seperti Yang Ada Adalah Mohon Manusia Manusia Main Otak Main Bulut Makanya Kita Jadi Lemah Kita Kurang Dibantu Allah Saya Mohon Kepada Saudara-saudara Yang Bergerak Di bidang Apapun Coba Merapat Kepada Allah Merapat Kepada Allah Amin Hikmah Yang Kedua Mungkin Untuk Malam Ini Saya Tidak Lama Tinggal Saya Hikmah Dailah Ngan Dua Weng Memitian Tadi Pan Atos Sekapur Sirih Pembukaan Dan Lain-lain Sekarang Yang Kedua Mohon Dibaca Apa Substansinya Dalam Hikmah Yang Kedua Yang Kedua 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 Kerja Keras Lembaganya Nih Orang-orang Pendidik Kerja Keras Nggak ada Islam Maju Tanpa Kerja Keras Mat Islam Lohad Lahir Malas Ngandalkan Pamere Hidup Hayo Wih Hati Tenggara Penggara Yang Dibari Batur Jadi Kiyai Jadi Proposal Proposal Terus Kedua Ngetak Kedua Ngetak Kugur Ayam Teman-teman Saya Tidak Bermaksud Menyinggung Siapapun Silahkan Hak Anda Tapi Mudah-mudahan Saya Tidak Terbawa Jadi Orang Seperti Itu Siapa Orang Yang Dalam Hatinya Mengejar Pemberian Orang Sebelum Orang Itu Memberi Maka Dia Sudah Diberi 70 Kepakiran Oleh Allah Salah Satu Penyebab Umat Islam Miskin Adalah Karena Menggantungkan Hidup Pada Pemberian Orang Lain Sifat Yang Babad Habis Diulama Gihiru Begituan Kado Doh Gak Beri Pemerik Sarapat Sarapat Kenapa Tidak Yang Kaya Allah Saya Tidak Punya Sawah Seperti Buah Obay Puluhan Hektar Ratusan Hektar Tidak Tidak I D Saya juga kalau andaikan Nanti saya juga pasti Kalau andaikan Mulai Lakukan infak Keluarkan Apakah kalimat intinya Kerja keras untuk mencapai tujuan Siapa yang tidak setuju Tasawuf itu begini Lempang Jepang Dimana Lempang Jepang Lohan Guska budaya Beda lempang suna Monyang Ugar rumah gejat Ampura Salahkan Ini kedua ibadah Dalil bijil Jadi dalil Hujah Paragi nolak Serangan batu Saudara-saudara sekalian Anda tidak akan mencapai surga Kalau tidak menginfakan Apa yang anda cintai Cuk hati batur Orang lain Pada saya Kalau saya pada orang lain Tidak mau Tajrid Menjaga posisi Setelah mencapai tujuan Saya menerjemahkannya Begini pak Mohon maaf Tajrid itu begini Orang Terus melakukan asbab Ibadah getol Digawai getol Tenung Tilulung getol Otak terus diperes Tanaga dikaluarkin Istirahat diatur Kesehatan dijaga Terus Manfaat 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 Mula-mula Jelah mah Seperti ulat Kos hilud Adih hilud Sok naon kematur Ngatulan Kasih iya Ngatulan Kasih etak Ngatulan Kasih itu Ngatulan Hilud atel Gak apa-apa Gak apa-apa Tahap awal memang Memang kelas-kelas ulat Gatel Gak apa-apa Tapi jadilah kepompong Lihat ulat menjadi apa Kepada berapa benang Dia bergantung Satu benang Dia bergantung Menjadi kepompong Ditebak angin Pasrah Pasrah Setelah lama Jadi kepompong Keluarlah dua apa Lepaslah kepompongnya Maka dia Menuju Allah Masuklah pada Membalut diri Kepada Allah Tanpa meninggalkan Aktifitas Kerja tetap jalan Riyadhah sambil Bergabung Uzlah sambil Bergabung Uzlah di tengah pasar Walaupun anda Bersama orang lain Di pasar Di mana-mana Tapi hati Uzlah ke Allah Terus Ngobrol Mang jejen Sepuluh tahun Dahar sore Ente isuk Baju hiji Lesot mani Cicina di imah Butut Jelah menukung Singan yang Kanagrog Tahun 80 Hayang papang Jeng Mang jejen Datang ke istana Nah Tah iya istana Jejen Sana jen lain iya Tapi anak Nga haja Papang Jeng imah Puluh tahun Dahar sore Ente isuk Baju hiji Lesot mani Alhamdulillah Tepernah Hate Sugane Dulur Di Jakarta Ngirim Reklebaran Reklebaran Boga duit Opat rebu Sangsara Luar biasa Budak lewe Yang daging Tepoga Paduli Daripada Ngugura Yang barang Pentakan hubungan Jadi Kiai Menjelang Lebaran Ngurilingan Yang tahan Jakat Mustahik Jakat Dengan Dalil Sabilillah Hikam Hikam Semakin Hati kita Sering Mengharap Pemberian Orang Semakin Tertutup Rizki Min Hayat Layak Tasib Puluhan Tahun Bahan Tahun 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 Njaya Njaya Banjaya mana? Luwiliang Oh, wahnya Kau hari ayah di dia Gini-gini Pasantrena hektaran Bangunan 6 miliaran Hidmah ke guru Ulasakungan ke guru Kau menang tang ke guru Awas Sebesar apapun kita Tetap kita di bawah telapak kaki guru Itu adab kepasantrena Yuma gede musan Nonton ke guru Nekir ke guru Cilak akhir Alhamdulillah Gini-gini bukti Eh iya Jeng etak Iya jeng iya Lu semuanya Tapi Saya bisa begini sekarang Karena saya Menikmati ini Pejabat datang ke sini Tunggak Sokya Datang pejabat Aduh lah Kirang-kirang hamputan Pak Bupati Kumahatunya ada Abdi mejalmi balangsak Mungahatunya Paling mana lingih Lah capek-capek pidato Mungah lingih Ini ada temennya Pak Haji Ardawi Itu penasehat Jayasan ini Kenapa di beliau sayang kepada saya Karena saya Ketinggaliku beliau mandiri Tadayakan barang peta Cepot Sok nyebutnya si cepot Aduh nyimpang Aduh nyimpang Aduh nyimpang Aduh nyimpang Isin pak Abdi jalmi tegaduh Bapak jil mau benghar Pajarkan abdi Rekbarang peta Mual Siap Siap Itu yang ngomongin batur Ngomongin orang Ayo Mulai Anda mulai Apa masalahnya Masalahnya Permasalahan Atau kasus lapangannya Laptopnya lambat Ini masalahnya Tolong dibacakan pak Eh dua mik Ya cintarik pak Sok tolong dibantu Masalahnya Nah ini Al-Mukaram dari Bapak Kanchiwaringin Cirebon Keluarga besar guru saya Masalah Banyak orang yang malas Tetapi berkedok iman Dalam hal duniawi Maupun ukrawi Ketika ditanya Mengapa hidup anda Belum sejahtera Ia menjawab Nasib saya Sudah seperti ini Padahal Ia belum tahu Hakikat catatan Di satu pihak Menerima apa adanya Itu penting Tapi bila Tidak dibarengi Dengan semangat maju Ia tidak akan Menjadi orang yang maju Atau di bidang Ma'rifat Dan beribadah Ketika ditanya Kenapa ma'rifatmu Dan ibadahmu Cuman seperti itu Ia menjawab Takdir saya Cuman Segini Begini Sama dengan tadi Padahal ia tidak tahu Hakikat takdir Padahal Catatan Lawhil Mahfud Ia tidak paham Dia sedang berada Di ma'kom asbab Ia tidak paham Dia sedang berada Di ma'kom asbab Kerja keras Sebagai upaya Mencapai tujuan Atau Dia di ma'kom Tajrid Yakni Dia sudah ditanggung Penuh rizki Atau ma'kom Na'adufatnya Oleh Allah Sebelum di urai Sudah ada gambaran Sudah ya Ini bukan untuk orang lain Ini untuk kita Allah Memposisikan manusia Di muka bumi ini Dari sisi Maju Macet Imannya Ibadahnya Rizkinya Prestasinya Pangkatnya Dan lain sebagainya Dibagi dua Ada ma'kom asbab Orang harus berupaya Mencucurkan keringat Kerja keras Jangan malas Itu asbab Dengan cara yang benar tentu Ada tajrid Setelah Allah menilai orang ini Benar-benar ingin menegakkan agamaku Benar-benar berpihak kepada aku Hanifah musliman Maka Allah jemput dia Tadi Nah Rizkin aku duduk Hulupet nyawa Lutlet kesan Eh Lila kalila Tukung singe sang Dikirim Rizki Pak Setiap Manakiban Saya sebagai murid Pengersa Abah Belajar dikir Terekat Kodiri Hanak Sabandia Rata-rata Manakib disini Berapa ya Ayat Dua ribu ada ya Bapak-bapak yang tau lah Saya nyebut Misalnya Gekting Ada gambar lah Dua ribuan Rata-rata Yang namanya Dua ribu Selain kita Bantu ilmunya Juga kan Kita sediakan Konsumsinya Kalau satu porsi Sepuluh ribu Maka dua ribu Adalah Dua ribu Juta Ya Setiap bulan Namun diotakkan Kuotak Pengersa Kesepuhan Pengersa Samarang Garut Dimana Pantar Mang Jajet Pengusaha Lain Pejabat Lain Tablet Tarang Harga Kencara Batur 30 tahun Saya jadi Mubelik Sampai hari ini Layak Kalau saya Ada yang undang Boleh 10 juta Batur Anak buah saya 10 juta Sampai hari ini Saya tidak berani Diundang ke Malaysia Ke Thailand Ke mana-mana Ke Baweyan Ke Kalimantan Ke Sulawesi Belum pernah Lidah ini Mengucapkan Boleh Tapi ngerti ya Dari sana Jangan lupa Duren Jangan lupa Bukan Sombong Saya bersyukur Diberi istri Oleh Allah Umi Kalau saya Mau ngaji Kemana-mana Bukan begini Kadinya Kira-kira Tegah Hartiman Ngaji Kadinya Jangan lupa Kalau di daerah Situ Dukuh Pak Kumpamanya Bukan Istri saya Tidak begitu Alhamdulillah Istri saya Bertanya Pak Mau ngaji Kemana Daerah Mana Mau pakai Mobil yang Mana Bukan Sombong Banyak Mobil Tapi Kelayakan Jalan Pakai Hartop Kalau ke Hutan Pakai Mercedes Pakai Terano Pakai Innova Pakai Land Cruiser Pakai Mana yang Layak Kalau pakai Pesawat Pesawat Apa Mau Lion Garuda Batavia Dan lain sebagainya Nginap Di hotel Mana Mau di hotel 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 Apa Yang layak Layak Orang Menengah Seperti saya Jadi Biaya Berapa Untuk ini Untuk ini Untuk ini Dihitung Sekian Nih Supaya Bisa Balik Di hotel Ngarap Ngarap Tidak Orang Gitu Yuk Amplop Keliru Alhamdulillah Amplopnya Tebal Tahu-tahu Bon Belanja Pas Mau Pulang Nyangkut Karena Konci Kita Betul Kita Rekmer Kita Orang Kita Salah Satu Penyebab Da'wah Kita Tidak Tembus Kepada Umat Karena Belum Apa-apa Sudah Berpikir Imbalan Dari Manusia Kenapa Mau balik Gede Di Indonesia Banyak Tapi Tapa Kena Ewehan Saya Bukan Orang Soleh Saya Bukan Orang Ikhlas Bukan Tapi Saya Tidak Mau Tercepak Seperti Itu Alhamdulillah Saya Jadi Pihak Mendahulukan Diberi Ketimbang Memberi Saya Ingin Mendahului Memberi Siap Pulang Dari Sini Jadi Pemberi Ek Jadi Mustahik Jakarta Jadi Musaki Jadi Mustahik Abadi Saya Umur Hidup Langanan Saya Pakir Miskin Ini Diborong Dua Nana Hikam Hikam Itu Perbaikan Akhla Nyebut Tepuga Duit Ini Nyerbung Jisam Baik Kerja Keras Asbab Itu Kerja Keras Kerja Keras Bukan Berarti Banting Tulang Merusak Diri Bukan Seimbang Tawazun Tawazun Lama Kelamaan Allah Melihat Orang Ini Benar-benar Bersemangat Tinggi Kerja Keras Ikhlas Allah Yang Maha Kaya Memperhitungkan Semua Dilemur Sebulan Sekali Tetangga Selemur Adalah Harian Orang Selawatan Lain Hayohi Dionang Batur Getol Rumpat Rampit Tidik Tidik Idul Adha Bukadeng Dua Bulan Kaya Kaya Mana Bisa Hidup Perkas Seperti Itu Allah Tak Senang Amin Jadi Lakukan Asbab Tajrit Akan Datang Pada Anda Ulah Tajrit Memeh Husum Ngedul Kankun Nongkang Tegawai Ya Wamamin Dabatin Fil Arti Ilah Allah Hiriz Kuh Muali Berali Yang Tai Buntur Dibere Kersungut Ini Orang Orang Malas Di Indonesia Ngomongnya Begitu Saya Ngomong Begitu Kan Ini Direkam Kalau Kira-kira Tidak Cocok Hapus Saja Nanti Tapi Saya Saya Punya Temen Malas Luar Biasa Udud Sepaya Kenebelas Batang Gagah Tapi Tidak Saya Sebut Namanya Ketika Ditanya Eh Jawabannya Tadi Bahasa Bahasa Apa Tajrit Sebelum Musim Harusnya Masih Asbab Ini Sudah Bermain Tajrit Nanti Rasakan Sendiri Dalam Perjalanan Lila Kalilah Orang Kualah Ditolong Dibantu 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 Mulai Genyai-genyai Tajrit Pengintan Pengersa Untung-untung Dilesot Walaupun Sudah Merasakan Tajrit Asbab Terus Jalan Tapi Dikurangi Diganti Diganti Dengan Memperbanyak Ibadah Mahdoh Pada Allah Baik Itu Saya kira Urayan Daripada Hikmah Diulang Hikmah Pak Iroda Tukat Tajrit Mane Hayang Tajrit Tedaik Berupaya Padahal Allah Menempatkan Kamu Pada Mak Berupaya Itu Adalah Permainan Sahwat Permainan Nafsu Tukat Wairada Tukat Asbab Dan Kehendakmu Untuk Berasbab Padahal Engkau Sudah Ditajrit Oleh Allah In Hittat Anil Himmat Aliyah Memang Rizki Mane Geste Kudu Sasang Alen Bungko Tak Tak Ada Tugas Lain Ada Tugas Lain Saya Kalau Ditanya Andaikan Saya Tidak Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Kemarin Tidak Tidak Mengatakan Kehabisan Pekerjaan Pengerissa Profesor Ada Tugas Yang Lebih Berat Daripada Jadi Ketua MUI Ada Tugas Lebih Berat Daripada Jadi Suryah Nahdutul Ulama Jawa Barat Ada Tugas Yang Lebih Berat Daripada Pembina Supi Internasional Nauan Ngomai Diri Nyata Puasa Teng Lila Teng Tidak Puluh Tahun Beting Teng Tinggal Solat Lengkap Teng Tas Bih Teng Segala Rupanya Duhana Teng Tinggal Tidak Lapan Isroq Dihirup Solat Barjamah Awal Waktu Et Tapi Gawet Garti Din Coba Din Kuma Tadi Rukun Islam Cek Bahasa Cek Bisa Ano Dihirup 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 Harus Dijadikan Dihirup Sengsi Yikai Tedi Cimeng Yung Dong Siking Ai Pupau Cisi Heng Can Ji Wu Cuan Cuan Cisian Sosial Dibahas Tadi Sahadat Tadi Kuatan Tolap Ilmu Macak Kuran Loba Dikir Kapangeran Ngalawan Napsu Jeng Setan Nata Nijid Dijid Teng Nampas Cina Ya Baik Kandirin Maha Siswana Profesor Semester Akhir Dihirup Sudah Tahun Lancar Saya Kira Untuk Masuk Ke Hikmah Ketiga Besok Saja Malam Ima Itung Itung Ibtithah Manga Istirahat Mohon Maaf Kalau ada Penyampaian Yang Kurang Tepat Kalau ada Yang Salah Mohon Diperbaiki Mudah-mudahan Manfaat Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Will Haram